Intro Aku seorang Kristen sejak lahir Keluarga ku adalah keluarga Kristen yang Ya, kata orang sih keluarga Kristen yang saleh Sejak kecil, aku diajarkan untuk rajin beribadah Baik di rumah maupun di gereja Halo Bapak kami di surga Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru Untuk kehidupan dan keberadaan kami Aku juga sudah pernah baca Alkitab sampai selesai loh Mulai kitab kejadian sampai wayu Aku hafal jumlah kitab dalam Alkitab Aku juga hafal semua yang diajarkan sejak kecil di sekolah minggu Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Ingat kan? Alkitab sekolah minggu itu Ya, aku sudah rajin ke gereja mulai dari sekolah minggu Buat keluarga kami, hari minggu identik dengan hari ibadah Menyempah kepadanya Kacau cuy, tadi kau ketiduran Ya, sama aku juga Emang pendeta yang ngantukit, aku bisa cepet-cepet aja biar main game Gini, gini, gini Gini, gini Bicara soal pelayanan, aku juga rajin terlibat dalam kepanikian-kepanikian di gereja Boleh dibilang, aku ini juga aktif di gereja lah Eh, gimana nih nanti acara lapang kita? Dekorasinya udah siap belum? Ya elah, dari tadi cuma ngomongin gitu doang Itu rumah gampang Masih pakai rapat juga jadi Cuma cepil Waduh, santeng lagi bro Gua udah bertonton, jadi panik Gini dong, gampang, harus pakai rapat juga Jadi, yuklah, seterah kali Pokoknya, menurutku kehidupan rohaniku sudah cukup ideal Sampai... Suatu hari, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu kupendam dalam-dalam Kembali mencuat di pikiranku Dan membuatku sangat terganggu Kenapa kehidupanku rasanya tidak ada bedanya Dengan orang-orang lain Yang menurutku sih Kalah rohani lah dari aku Kemana pergi damai sejahtera yang kata orang dimiliki oleh anak-anak Tuhan Kenapa keluarga Kristen lain bisa terlihat begitu harmonis Dan bahagia Sedangkan keluarga ku Kata-kata kasar sudah terbiasa ku dengar di rumah Terbiasa juga ku ucapkan sehari-hari Jadi, apa yang membuat aku yang orang Kristen ini berbeda dengan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin menghantuiku Hingga suatu hari Kata-kata kasar sudah terbiasa ku Kata-kata kasar sudah terbiasa ku Kata-kata kasar sudah terbiasa ku Kristen jangan cuma wacana Harus ada buahnya Jadi ternyata Apa yang aku lakukan selama ini belum cukup Rajin ibadah, pelayanan Tidak ada artinya selama aku belum berbuah Ya Tuhan Ampinilah aku ya Tuhan Yang belum menunjukkan pertobatan melalui perubahan pikiran Yang belum menunjukkan pertobatan melalui perubahan hati Yang belum menunjukkan pertobatan melalui perubahan hidup Supaya aku dilayakan menjadi pembawa berita terang kelahiranmu Bagi orang di sekitarku ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih